Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya Untuk menyampaikan presentasi pada hari ini Ya, setelah berjalan selama 4 bulan lebih lamanya Akhirnya, hal yang ditunggu-tunggu tiba saatnya pada hari ini yaitu final project Apa saja yang mendapatkan dalam 4 bulan ini akan saya presentasikan dalam final project hari ini Jadi pada final project hari ini saya ingin membahas mengenai Instagram Analytics for Predictive Nah, ada pun juga materi yang akan saya bawakan Jadi itu ada tentang data science-nya seperti apa, kemudian data engineering-nya apa saja Di data science-nya nanti kita akan berbicara mengenai introduction Tentang pendahuluannya seperti apa, sejarah Instagram seperti apa, kemudian business requirement Ini seperti apa dalam penerapannya gitu kan Kemudian untuk business analysis-nya, ntar bagaimana penerapan dalam bisnisnya seperti apa Kemudian conclusion ini adalah bagaimana kita mengambil kesimpulan dari data science-nya seperti itu Kemudian untuk data engineering, kita ntar membahas tentang masalah Data sistektornya seperti apa, kemudian flowchart programnya seperti apa Kemudian airflow programnya dijalankan saat kapan Dan kemudian adalah advanced API dan visualisasinya itu sebagai end user-nya seperti apa Oke, jadi kita masuk ke introduction terlebih dahulu Jadi pertama, kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana sih sejarah Instagram itu dibuat Jadi Instagram itu dilunjurkan pada tahun 2010 tanggal 6 Oktober oleh seorang bernama Kevin Systrom Beserta Mike yang berasal dari sebuah perusahaan bernama Bourbon Dan dalam sehari, Instagram ini telah mengumpulkan 25 ribu pengguna Dan minggu pertama Instagram sudah diunduh 100 ribu kali Dan petang desember itu sudah mencapai 1 juta pengguna Jadi perkembangan Instagram ini sangat cepat sekali ya Bahkan sekarang sudah mencapai miliaran pengguna Kemudian nama Instagram itu diambil dari kata insta atau instan dan gram Insta itu berarti instan atau yang terutilisasi dari kamera polaroid yang terkenal Sebagai kamera atau foto instan Sehingga logo Instagram itu tak heran bentuknya seperti kamera polaroid juga Kemudian kata gram itu diambil dari kata telegram Yang mampu mengirimkan informasi pada orang lain pada waktu yang singkat Seperti itu, jadi telegram juga bisa mengirim pesan singkat Seperti itu ya Telegram, Instagram maksudnya Kemudian kalau kita melihat dari data ya Dari kata data ini ya Bukan kata siapa-siapa jadi kata data Di sini Instagram itu menurut peringkat ini berada di peringkat keempat Ini data update tahun 2022, 23 November Dengan pengguna aktifnya sekitar 1,5 miliar Sementara di urutan pertama ada Facebook, Youtube, dan WhatsApp Kemudian untuk pengguna Instagram merasakan negara Ternyata Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk 10 besar gitu ya Di sini dia berada di peringkat keempat dengan pengguna aktif sekitar 93 juta pengguna Data ini terupdate tahun 2021, 3 Agustus Dan di urutan pertama India dan Amerika Selanjutnya, kalau kita melihat berdasarkan kategori usia ya Setiap usia ini didominasi oleh kaum wanita yang paling banyak menggunakan Instagram Kita lihat di sini usianya 13-17 tahun Semuanya rata-rata didominasi oleh perempuan Yang warna gelap ini yang perempuan Yang biru, laki-laki Dan ada juga yang menggunakan Instagram itu di atas 55 tahun ke atas Jadi tidak cuma kaum muda saja Yang menggunakan Instagram Kakek-kakek, nenek pun juga ada Tapi tidak banyak seperti kaum muda Namun didominasi oleh kaum laki-laki yang di usia yang 65 tahun ke atas Oke, kita masuk ke bisnis requirement-nya seperti apa Nah, tadi kita sudah bicara banyak hal mengenai Instagram Bagaimana Instagram itu dibuat Dan negara-negara mana yang memiliki penggunaan Instagram yang banyak Nah, jadi apa yang ingin saya capai dari final project ini Pertama Yaitu untuk memodelkan faktor-faktor Yang dapat meningkatkan view video Instagram Akan mencapai target penonton yang diinginkan Jadi, sebelum kita Jadi, posisus saya di sini adalah Bagaimana kita mengutinasi konten dari Instagram tersebut Jadi, sebelum Mulai dari Instagram sebelum kita posting Apa namanya? Sebelum kita posting konten Sampai konten tersebut telah diposting Nah, itu kita analisis di sini Nah, makanya di sini saya membuat Yang kedua itu adalah Agoritma yang dapat menentukan video Instagram terbaik Yang dapat menjadi rekomendasi untuk ditonton Sehingga cocok untuk dipromosikan Nah, jadi setelah kita posting video itu Kita akan memilih Yang mana sih Video yang cocok untuk direkomendasikan Untuk ditonton Nah, seperti itu Nah, jadi di Instagram itu ada namanya fitur Boost post Boost post itu artinya adalah Kita menaikkan konten kita Nah, jadi untuk mematiskan Konten yang kita ingin naikkan Itulah konten-konten yang memiliki Suka rekomendasi yang paling bagus Seperti itu Nah, harapannya apa? Ketika kita promosikan Diiklankan konten tersebut Harapannya orang yang menonton tersebut Bisa meng-share video tersebut Dan bisa memberikan feedback yang baik Seperti itu Nah, kalau rekomendasinya itu Skornya kecil Dia tidak layak direkomendasikan Walaupun kita boost post Ya, mungkin bisa banyak view-nya Tapi tidak dengan feedback-nya seperti itu Ya, jadi orang hanya sekedar menonton Tapi tidak memberikan likes Ataupun share Harapannya kita di sini Menentukan video yang Benar-benar bagus Sehingga bisa Ketika orang menonton Video itu dapat di-share Dan di-like Dan komen yang banyak Seperti itu Dan teknik pengumpulan data Yang saya gunakan Di sini saya menggunakan Dua jenis akun Di mana akun ini Bergerak di bidang animasi Animasi lucu Yang mungkin ada Dari kita yang sudah pernah dengar Yaitu Salah satu akun komedi Yang berbentuk animasi lucu Seperti itu Dan kenapa saya memilih ini? Karena Kedua akun ini Merupakan akun Instagram Yang paling sering Memposting Apa namanya? Memposting video ya Jadi karena Karena saya fokusnya untuk video Jadi Utamati saya memilih Konten creator yang Bergerak Di bidang video Yang paling banyak upload videonya Kemudian Teknik pengambilannya Di sini saya menggunakan 100 data Ada 100 data dari VNALTA 100 data dari Tekotok Otomatis Ini data yang saya kumpulkan Ada 200 data Dan dari 200 data ini Saya filter lagi Karena dari 200 data itu Tidak semuanya Berbentuk video Jadi Saya filter Ternyata yang Berbentuk video itu Ada 184 data Dan untuk statistiknya Seperti ini Kalau kita lihat dari pertama Followersnya dulu ya Followersnya ternyata Lebih banyak VNALTA Ini dalam Seminggu terakhir ya Seminggu yang lalu Saya scrapping Ini datanya segini Mungkin sekarang sudah berubah Jadi lebih unggul VNALTA dibandingkan Tekotok Dari segi followers Dan segi post count Lebih banyak VNALTA Mungkin VNALTA lebih dulu Membuat akun Instagramnya Seperti itu Kemudian Kalau dari segi View Videonya Di sini Kita tadi sudah Dari 200 data VNALTA itu Kita pilih lagi Untuk video Jadi yang membentuk video itu 89 video Untuk Tekotok Dan VNALTA Ada 95 video Dengan rata-rata Viewnya itu Diunggul Unggul VNALTA 200 ribu Rata-ratanya Sementara Tekotok 160 ribu Tapi Di sini ada Standard Diviasi Standard Diviasi ini Mengatakan bahwa Adanya rentangan Apa Simpangan dengan Min Di sini Sangat besar 300 Dan Sementara di sini 200 Jadi Ada satu video Di mana Video VNALTA itu Tekotok itu Viewnya lebih banyak Dibandingkan VNALTA Hal itu pun terbukti Di sini ya Di max Di sini ada 3 juta Ini 3 juta View Sementara VNALTA 200 Eh 2 juta View Jadi lebih banyak VNALTA Jadi lebih banyak Tekotok Maksud saya Dan segi dari Video yang paling sedikit Itu Dimiliki oleh Tekotoknya Karena tadi Standard Diviasi yang besar Jadi otomatis dia Videonya itu ada Video yang paling sedikit Viewnya Dan ada video yang Paling banyak Viewnya Jadi seperti itu Kemudian Kalau kita Eh Kalau kita melihat Basarkan Hari uploadnya Ternyata Yang paling banyak Hari Di upload video tersebut Di hari Selasa Ya meskipun Secara Harian ini Tidak jauh berbeda Tapi Lebih banyak Di hari Selasa Sekitar 29 Atau 28 Seperti itu Video Di hari Selasa Kemudian Kalau Melihat dari Jam uploadnya Jadi dalam Sehari itu Ada 24 jam Di sini Di sini adalah Jam 1, 2, 3, 4, 5 Dan ini Yang paling banyak Video yang di upload Itu adalah Jam 11 Jam 11 Siang Kemudian Kalau kita melihat Dari video Yang di upload Berdasarkan jam Nah misal disini Misal saya disini Misalnya disini Jam berapa nih Jam 12 Video yang di upload Jam 12 Itu Ini ya Rata-rata View countnya itu Sekitar Mendekati 300 Dan disini Jam 4 Rata-rata Video yang di upload Di jam 4 sore Itu Viewnya Kurang lebih Mendekati Hampir 600 ribu Ya rata-ratanya Jadi disini Mungkin bisa dijadikan saran Kalau misalnya Mengupload video Bisa di jam segini Atau bisa di jam segini Karena Rata-rata video yang di upload Jam segini Viewnya Sangat banyak Lebih banyak Berdasarkan data history Ini seperti itu Kemudian Kalau melihat Berdasarkan Video yang di upload Berapa hari terakhir Nah disini Maknanya apa Ini maknanya adalah Ini 0 sampai 10 10 sampai 20 Nah ini maksudnya Dalam 10 hari 10 hari terakhir Video di upload itu Sekitar 19 video Ya Kemudian ini 10 sampai 20 hari terakhir Sekitar 19 video juga Dan seterusnya Dan disini 80 hari terakhir Disini banyak banget Mungkin waktu itu Content creator tersebut Lagi pengen mencari Followers Atau view video Sehingga mereka Banyak mengupload Di hari-hari Terakhir 80 hari terakhir Belakangan Nah Terus kemudian disini Mungkin Mereka Agak jarang upload Agak Gak seintensitas Di 80 hari terakhir Karena sudah Banyak followersnya Otomatis Tidak Tidak Serajin Di hari-hari 80 hari terakhir Seperti itu Meskipun secara Umum Ini Hampir rata Seperti itu Nah Untuk Analisis Tingkat rekomendasi Itu Saya Menggunakan Labeling score Dengan Memperhitungkan Berapa variable Ya Jadi ada Likes View Dan comment Dan comment Dalam per jam Jadi setiap Likes itu Dibandingkan dengan Jam Misalnya Commentnya ada Seribu Seribu hari ini Sama seribu Di bulan depan Itu bisa maknanya Berbeda Karena dia dibandingkan Dengan per jam Jadi skornya bisa Berubah-ubah Jadi seperti itu Dan itu Dibagi menjadi Lima kelompok Jadi misalnya Likesnya Ada berapa data Dari sekian data itu Kita kelompokkan Berdasarkan persentil Persentil itu Mir kuartil Tapi persentil ini Kita bisa menjadi Seratus bagian Cuman saya disini Membaginya menjadi Lima bagian Sehingga ada Persentil ke 20 40, 60, dan 80 Jadi 20% Data yang dibawah itu Termasuk Skornya 0 Terus 20% selanjutnya Skornya 1 Sampai skor maksimum Itu di 4 Seperti itu Jadi sama ya Jadi likes, view, comment Di pelakukan Seperti ini Dan untuk Labelingnya seperti ini Jadi skor likes Ditambah skor view Ditambah skor comment Itu merupakan skor Akhir dari Perhitungan rekomendasi Sehingga Skor maksimum Yang kita peroleh Itu maksimum 12 Jadi 0 sampai 4 Di sini 0 sampai 4 Jadi minimumnya 0 Dan maksimumnya adalah 12 Dan dari berapa skor itu Dikategorikan kembali Ada segmen 0 0 sampai 4 Segmennya 0 5 sampai 8 Segmennya 1 9 sampai 12 Itu maksudnya Ke segmen kedua Yang berarti Di sini adalah segmen Yang sangat-sangat Direkomendasikan Dan ini Dari pie chartnya Ternyata dari Data history Yang kita peroleh Lebih banyak Di rekomendasi Kategori 2 Jadi yang di tengah-tengah Videonya Sementara untuk kategori Eh sorry Ini tadi 37% Berarti lebih banyak Yang direkomendasikan 37% Ini skornya 2 Oke Dan yang 0 Nolnya tidak Yang kurang direkomendasikan Yang paling kurang direkomendasikan Ada 28% Seperti itu Nah Bagaimana sih Cara melihat Berapa variable tadi Karena ada tadi Variable likes View dan label Di sini Saya membuat Berapa grafik Ini untuk Likes label New view dan comment Di sini Kita fokus yang Ke nomor 2 Ini artinya adalah Video yang Sangat direkomendasikan Ternyata Di sini Didominasi oleh Likesnya paling banyak Terus ada Dokumen Ada yang Likesnya Nomor Merah ini Merah T3 Berarti yang Nomor 2 Gitu lah Nah Dan ada juga Yang likesnya sedikit Jadi Bisa juga Apa namanya Video itu Direkomendasikan Meskipun Likesnya sedikit Kenapa? Karena bisa jadi Viewnya Banyak Dan commentnya banyak Seperti itu Begitupun juga Untuk View Label Ini untuk Kategori view Di sini Didominasi oleh Video yang Viewnya banyak Yang warna Warna ungu ini Video viewnya banyak Kemudian yang Merah ini Yang nomor 2 Dan di sini juga Ada yang view Videonya sedikit Tapi Masuk rekomendasi Nomor 2 Kenapa? Ya bisa jadi Karena likesnya banyak Atau commentnya banyak Kemudian Untuk yang label Comment label Di sini Bahkan ada Yang commentnya Sedikit Ini ya Warna biru Biru itu Di sini 0 Wartinya Dia 20% Di bawah Tadi 20% Di bawah Nah Dia bisa masuk Rekomendasi Kenapa? Karena bisa jadi Dia unggul di likes Atau di view Seperti itu Nah Untuk masuk ke Analisis Predictive Di sini Saya menggunakan Analisis Klasifikasi Ada berbagai macam Analisis klasifikasi Yang saya gunakan Ada random forest Decision tree Generous Ada boss Nah bias Support factor of machine Dan ada correlation percent Correlation percent ini Nanti akan Menentukan variable-variable Mana yang berpengaruh Kemudian Data training yang saya gunakan Di sini 80% Dan testingnya 20% Nah Jadi di sini Untuk predictive Saya menggunakan Dua jenis Predictive Ada untuk Prakontent Prakontent Artinya kita belum Membuat konten Terus Ntar ada juga Pasca content Pasca content Setelah konten itu Dibuat Nah Untuk predictive Prakontent itu Fitur seleksinya Ada dimension height Stack count Index days Dan before Dan hours Kenapa saya Dimension height doang Padahal kan ada Dimension width Karena biasanya Di Instagram itu Dimension height itu Dia berdampingan Dengan dimension width Jadi kalau misalnya Hike yang dinaikkan Widthnya mengikutin Seperti itu Jadi rasionya Mengikutin heightnya Seperti itu Dan di satu sisi Kemarin saya coba Korelasi height ini Lebih tinggi Dibandingkan Korelasi widthnya Jadi saya Cuma pakai heightnya doang Terus ini Hashtag ini Menandakan jumlah hashtagnya Index day Ini Saya menggunakan Apa namanya Labeling berupa angka Kalau 0 itu Monday 1 itu Tuesday Hari Selasa Dan seterusnya Jadi Mulai dari 0 itu Hari Senin Diff hours ini Diff hours ini berarti Jam berlalu Sejak video di upload Jadi kan Karena saya menggunakan Data scrapping Jadi Jarak antara Waktu video itu Di upload Sama data itu Di ambil Itulah disebut dengan Diff hoursnya Berapa Dan hours ini adalah Merupakan jam upload Video itu tersebut Kemudian Untuk Variable yang menjadi Target disini Adalah Banyak View video Disitu ada 0, 1, 2, 3, 4 Dan itu Dikategorikan lagi Kurang dari 100 ribu Penonton itu yang Paling Kedalakur Dan antara 100 ribu Antara 100 ribu Sampai 200 ribu Berarti sama dengan 100 ribu Dan ini juga 200 ribu Berarti sama dengan 200 ribu Sampai 300 ribu Ini ada 4 kategori Dan ini adalah Tikat korelasinya Ternyata Yang paling tinggi Itu adalah Dimension high Selanjutnya Untuk Akurasinya Setelah saya modeling Tadi Ternyata Akurasi yang Paling tinggi Walaupun Tidak terlalu tinggi Itu adalah 71% Merupakan Model random forest Seperti itu Dan berikut adalah Contoh Tes prediksi Yang saya gunakan Menggunakan Model Per model ini Ini adalah data yang di uji Dan nasi prediksinya Seperti ini Untuk hasil prediksi Semuanya sepakat Menyatakan Dia bad Sementara Di hasil prediksi Kedua Ada yang bad Ada yang excellent Karena tadi Prediksi yang paling Bagus adalah random forest Jadi kita fokusnya Ke random forest Disini Dia menyebutkan Dia excellent Ya karena Dia hari selasa Hari selasa bukan Tadi Hari yang paling banyak Di upload video ya Mungkin salah satunya Itu juga Mengapa mereka Mengupload di hari selasa Karena Rata-rata videonya itu Memberikan view yang Bagus Seperti itu Kemudian Untuk pasca konten Nah ini Model prediktif Setelah Kita membuat konten Itu saya menggunakan Fitur seleksinya Ada berbagai macam Ada likes View Likes itu sendiri Jumlah likes View itu Jumlah view videonya Kurus komen Ya banyak komennya Terus divorce Semenjak video itu Di upload Sampai scriptnya itu Berapa jam Berapa jam Solusinya Seperti itu Terus score label Itu ada Tiga macam Ada 0-3 Terus 4-7 Dan 8-12 Yang kita dimisi Kan tadi di awal Yang maksimumnya Itu di 12 Terus Di sini Kalau kita melihat Masakan korelasinya Ternyata Rekomendasi video itu Lebih cenderung Likes yang banyak Jadi kalau likesnya banyak Video itu Lebih cenderung Di Apa namanya Direkomendasikan Namun Yang paling kecil itu adalah Ini ya Divhours Dia bahkan negatif Sudah kecil dan negatif Ini berarti Semakin Hari Video itu di upload Misalnya hari ini kita upload Viewnya seribu Dan bulan depan seribu Terus bulan selanjutnya Seribu Otomatis dia lebih cenderung Gak Direkomendasikan Karena tadi ada pembagi Dengan Average hours Makanya dia semakin hari Dia itu Sangat kurang Direkomendasikan Kemudian kalau kita Lihat dari cross-validation Ternyata Yang paling tinggi Itu adalah Random Forest Sama seperti yang tadi Yang Pro-content Dengan akurasi Sekitar 80% Dan berikut adalah Contoh Test prediksinya Seperti ini Jadi ada 2 jenis test Yang Untuk Jadi kita fokusnya tadi Di Reno Forest Yaitu Reno Forest itu Mengatakan Model yang ini itu High Dan sementara yang bawah ini Low Ya kenapa bisa begitu Karena jelas ya Disini like-nya banyak E-comment-nya banyak Like-nya banyak Disini juga View-nya banyak Dan div hours Dia juga Banyak Jadi dalam waktu 2 jam Dalam waktu 3 jam Kalau dibulatin ini Dia sudah mencapai segini Nah sementara yang ini Div hoursnya 69 jam Tapi cuman segini Otomatis dia kurang direkomendasikan Seperti itu Terus Inilah kesimpulan Dari analisis data science saya Jadi ada Pro-content Pro-content ini Dari sini Tadi kita tahu bahwa Variable Yang Variable yang terhadap Jumlah video-video tadi itu Tidak ada yang benar-benar tinggi Korelasinya ya Namun Jika dilihat Korelasi yang tertinggi Itu adalah Dimension Hikes Sekitar 50% tadi Kemudian kalau dari Secara suruhan model Model yang paling terbaik Itu adalah Random Forest Akurasinya di atas 70% Kemudian untuk Fasco-content Itu adalah Korelasinya yang paling bagus Yang paling berpengaruh Terhadap Video itu direkomendasikan Tondak ada jumlah Likes-nya Kemudian Model yang paling baik Itu adalah model Random Forest Dengan akurasis 80% Dan ini adalah Bahan pertimbangan Untuk saat kita Membuat konten Itu adalah Pertama Karena tadi Di scraping itu Saya tidak Mendapatkan Apa namanya Kayak share Mungkin share-nya juga Berpengaruh ya Apa namanya Share Kemudian Sounds Sound yang lagi viral Misalnya Musik-musik yang Lagi viral saat ini Itu juga berpengaruh Terhadap Video itu menjadi Bagus atau enggak Seperti itu Bahkan konten yang biasa saja Bisa jadi Menarik Kalau apabila Sound yang digunakan Sonson yang paling Populer Di saat ini Kemudian Kemudian adalah Untuk fokuslah pada Satu jenis konten Nah Kenapa disini Kita harus fokus Dalam jenis satu Konten Karena agar Audience Itu bisa tahu Bahwa Misalnya Si Penalta ini Adalah orang yang Selalu upload Apa namanya Animasi terus Nah Contohnya saja Misalnya Kalau misalnya dia Kontennya konten Campur-campur Misalnya musik Hari ini besoknya Masak-masak Seperti itu kan Otomatis Audience menjadi Menarik Jadi ekspetasinya mereka Pengennya mereka uploadnya Musik Tapi Ternyata yang dia upload Berbeda gitu Misalnya konten Konten prank Seperti itu Kalau dalam Dunia bisnis ini Contohnya seperti Toko Toko pakaian Tentu jualannya Toko Ya pakaian Gitu ya Kalau misalnya dia juga Jualan sayur Otomatis kan Aneh gitu Jadi Gak masuk akal Jadi fokus pada Satu jenis konten Kemudian Konsisten dalam upload video Ternama jam upload Dan hari upload Nah ini juga sangat penting Karena Berpengaruh pada View video tersebut Terus Kita masuk ke Technical Flow nya Technical Flow ini Kita masuk ke Engineering nya Seperti apa Jadi disini Perlu ada beberapa Yang harus kita ketahui Istilah-istilah penting Yaitu data arsitektur Yang merupakan Seperangkat aturan Kebijakan standar Dan model Yang mengatur Mengenai Untukkan jenis data Yang dikumpulkan Dan bagaimana Data itu dikelola Digunakan Dan diintermigrasikan Dalam suatu organisasi Pada sistem basis data Kemudian data warehouse Mengenai sistem data Manajemen data Yang dirancang Untuk menghimpun data-data Yang dihasilkan Dan dikumpulkan Oleh sebuah organisasi Untuk membantu Aktivitas Business Intelligence Kemudian Entity Realization Shift Itu merupakan Model yang berguna Untuk membuat database Agar mampu menampilkan Berbagai data Yang memiliki hubungan Dengan bisnis data Yang nantinya akan dibuat Terus flowchart Ini merupakan diagram Yang merupakan jelis Alur proses dari sebuah program Kemudian Apache Airflow Melakukan tools Untuk perkestrasi Pada komputasi Manajemen workflow Nah ini adalah contoh Arsitektur data Yang saya gunakan Ada data source Inversible system Dan end system Di data source ini Saya menggunakan MP5 client Untuk men-scraping Data di instagram Kemudian Masuk ke Inversible system Di sini Masuknya Di bagian Ingestion Kita akan Kelola datanya Di python Kemudian Di dalam python ini Data itu Diolah Kemudian Disambungkan lagi Ke Di upload Jadi di sini Nanti akan dapat File dari Scraping Di upload lagi Ke s3 bucket Terus dari s3 bucket Kita itl Kembali ke data warehouse Kutusnya di aws Kemudian Dilanjutkan ke data mart Dan dari data mart ini Ujung-ujungnya adalah Kita bisa gunakan Di end system Contohnya seperti Face API Dan use sectionnya adalah Visualisasi Ya ada berbagai macam Fitur yang bisa digunakan Untuk visualisasi Di sini Dan semua ini Nantinya akan Dijalankan secara Scheduler Menggunakan APC Airflow Dan berikut adalah Identity relationship Dari database Yang saya gunakan Jadi pada saat scraping itu Saya memiliki Dua tabel Tabel username Dan tabel post Nah Ini adalah main tabelnya Sebenarnya Kemudian dari Tabel post itu Saya bagi dua Karena tidak semuanya Post itu Karena saya kan Pengennya Fokusnya ke video Jadi di sini ada tabel video Ada tabel Yang selain video Seperti itu Jadi saya pisah Kemudian di sini Tabel fact nya Ada tabel fact image Dan ada tabel fact video Tabel image ini adalah Tabel fact yang Mengandung username Dan Apa saja Yang di upload Yang merupakan video Eh sorry Yang merupakan image Atau set Image set itu Gambar seperti itu Kemudian tabel yang selanjutnya adalah Tabel fact video Yang berisikan username Dari sini Dan tabel video dari sini Dan jenis Skema yang saya gunakan Di sini merupakan Galaxy Kenapa? Karena di sini Memiliki tabel Dua tabel fact Seperti itu Dan untuk selanjutnya Adalah scrapping Untuk scrapping Di sini Prosesnya seperti ini Mulai Kemudian cek ETL Valit atau enggak valid Kalau enggak valid Kita kirim Ini kasih error Kalau valid Kita jalankan Rate epify key nya Jadi epify itu Ada key nya juga Bisa masuk ke Anunya Ke epify nya Kemudian ada Export data Dari profile Data profile Dan infositing instagram nya Terus kita simpan Kedalam csv Dan ini masih di localhost Simpannya Kemudian kirim Sukses ETL Dan selesai Dan di sini Saya menggunakan Notifikasi Menggunakan email Dan selanjutnya Itulah S3 Upload ke S3 bucket Jadi setelah kita Lakukan ETL tadi Apa scrapping Itu datanya Harus kita upload lagi Ke S3 bucket Dan prosesnya Sama Kurang lebih sama Tapi ada bedanya sedikit Yaitu di sini Pertama mulai Cek ETL Kemudian Apakah valid Itu tidak valid Kalau tidak valid Kirim notifikasi error Kalau valid Kita jalankan Kita baca file csv Dari localhost tadi Kemudian kita upload Ke S3 bucket Kemudian kita simpan Di folder tertentu Di S3 bucket Kalau sudah selesai Maka akan kirim Notifikasi success Dan selesai Kemudian setelah dari S3 bucket Kita upload lagi ke DWH ETL lagi ke DWH Versesnya kurang lebih sama Pertama kita mulai Cek ETL Fartu tidak valid Kalau tidak valid Kirim notifikasi error Kalau valid Kita baca CSV-nya dari S3 bucket Kemudian Di sini saya gunakan Fitur selection Kalau mau langsung di Fitur selection Dan bisa langsung Jadi masuk ke DWH Kemudian kirim notifikasi Success ETL Dan selesai Kemudian untuk flowchartnya Dari data warehouse Ke data mart lagi Jadi setelah data Setelah dari S3 bucket Ke DWH Lanjut ke data mart Data martnya adalah Yang untuk Analytic-nya nanti Yaitu prosesnya Pertama dari mulai Terus cek ETL Valit atau tidak valid Kalau tidak valid Kita kirim notifikasi error Kalau valid Kita jalankan Baca tabel yang ada di DWH Kemudian gunakan Fitur SQL Untuk selection Yang mana saja Yang perlu diambil Seperti perintah where Kemudian Simpan ke dalam Database Data Mart Kemudian kita Kirim notifikasi Sukses ETL Atau Kirim notifikasi Sukses ETL Menggunakan email Dan selesai Nah dari semua Program yang saya jalankan Tadi Itu ternyata Ada proses earflow-nya Dan proses earflow-nya Itu Seperti ini Jadi Sebenarnya saya Mungkin menjalankannya Itu setiap hari Tapi kalau untuk Misalnya ini Dicoba di perusahaan Maka saya akan Cobanya Seminggu sekali Kenapa Kenapa Seminggu sekali Karena perlu Adanya training Dan percobaan Jadi harapannya Saat di ETL Setiap hari Nanti program itu Tidak Jarang error Seperti itu Dan secara Schedulenya itu Dalam sebulan pertama Itu di hari Jumat Setiap hari Jumat Jam 10 malam Selama sebulan Kenapa milinya Jam 10 malam Ya karena Jam 10 malam ini Kalau untuk orang Yang berkeluarga Biasanya ya Anak-anak sudah pada tidur Dan Jam 10 malam itu Minim aktivitas Karena biasanya kita Aktivitas itu Habis pulang kerja Kan Solat Makan Seperti itu Nah jam 10 malam ini Biasanya sudah selesai semaktivitas itu Dan sepuluh malam ini juga Biasanya jaringan-jaringan itu Lebih stabil Karena Orang-orang sudah banyak-banyak Yang tidur Seperti itu Nah Ntar kalau sudah seminggu Sebulan Sebulan dijalankan Kita fix ini Fixkan Masa trainingnya Sudah tidak ada error Minim errornya gitu Nah Kita jalankan setiap hari Jam 10 malam Dan alasannya sama tadi Kenapa jam 10 malamnya Seperti itu Karena untuk Meminimilasi Gangguan-gangguan Dan ini salah satu contoh Airflow yang sukses Jadi disini Dapat kita lihat ya Disini saya menjalankannya Jam 10 malam Ini pada tanggal 18 Januari 2023 Dan disini tanggal 19 Januari 2023 Dan semuanya sukses Yang pertama ini Saya Tanpa sistem D Dan ini menggunakan Sistem D Dan disini Dia jam 14 Jam 2 Kenapa disini jam 2 Karena ada perbedaan waktu Antara Airflow Apace Airflow Dan Yang apa Yang waktu lokal Dan waktu UTC Jadi kalau untuk lokal Pake yang ini Yang diganti Harusnya Di atasnya itu Yang logo AA itu Mas Itu kan ada logo A nya tuh Yang gambar kedua Gambar kedua Yang pojok kanan atas Nah ini Diganti Oh iya Agar lanjut Mas Oke Seperti itu Kemudian Contoh ETL yang sukses Ya ini seperti ini Notifikasinya Kalau sukses Jadi Mulai dari profile Post S3 bucket DWH Dan data mart Disini kurang lebih Jaraknya sekitar 6 menit Dari awal Sampai akhir Dan ini contoh Identifikasi Kalau error Dan disini ada Keterangannya Kenapa error Errornya karena ini Kemudian kalau misalnya Error Ada juga Bisa menghubungi ke sini Ada whatsappnya Apa Seperti itu Bisa dihubungi ke sini Dan ini adalah Onboarding prosesnya Mungkin bisa di Klik di PPT saya tadi Yang saya kirim di Group Boleh dikirim di Chat sini mas Apa aja mas PPTnya sudah tadi mas Ini gak Link-linknya Oh link-linknya aja Link-linknya aja Oke oke Yang selain GitLab ya GitLab gak Oke Oh iya tadi mas Ansar Ada itunya gak ya Mas Ansar Authenticationnya gak ya DNG Rocknya Oh di Engine Rocknya Oh gak ada mas Oke Berarti itu ya Sama satu Authentication aja Ini bisa saya klik Kita klik disini Ini lah tablinya Seperti ini Ini saya gedein Nah Kelihatan ya Jadi inilah Tabel Eh tabel Tablu Tampilan tablu Mengenai Instagram Performance Analytics Jadi saya jelasin dulu Disini ada logo Instagram Ada logo J2 Academy Dan disini ada Nampilkan jumlah Videonya ada berapa Comments Likes Kemudian Disini ada Fitur untuk Selectionnya Kemudian disini kita bisa Download Tabel ini Tablu nya ini Dalam Untuk PDF Dan disini ada Grafik menyatakan Rata-rata Kementerasi Yang warna Orang ini Merupakan Vernalta Yang biru ini Punya Cite kotok Kemudian Disampingnya Ini adalah List Dari video tersebut Disini ada Apa namanya Kalender Tanggal Ini tanggal Juga bisa di Short Gitu Kalau kita Pengen liat Video terbaru Yang bisa Klik disini Dan yang di kanan Ini merupakan Score label nya Jadi maksimum 12 Seperti itu Balik minimum 0 Kemudian disini adalah Hari Eh sorry Bulan Ini bulan di upload nya video Kemudian ini adalah Harinya Kapan Ini senit Eh hari Minggu Minggu ya Kemudian Ini adalah hari Senin Nah Dan ini selanjutnya adalah Jam Jam waktu di upload nya Video tersebut Sekarang Oke Oke Sudah normal Nah Dan untuk pertama Kita bisa coba Lihat disini Ternyata Yang paling Skor yang paling tinggi Ya Kalau secara sepuluhan Itu adalah Videonya Fernalta Ya Kita bisa lihat disini Kemudian Tapi Kalau kita Mau Kalau kita mau fokus Fernalta dulu ya Fernalta seperti ini Nah Ini Fernalta Semuanya Jadi Kita bisa lihat Ada 95 video Comments nya 31 ribu Likes nya sesekian 2 juta Disini bisa bisa dilihat Kalau mau punyanya Si Tekotok Bisa dilihat disini Ini adalah video Videonya Semua videonya Bisa kita sort out Belasarkan waktu juga Disini Terus kita klik Gini Terus kalau kita pengen Melihat Rekomendasi videonya Yang paling bagus Yang high Artinya dia skornya itu 8 sampai 12 Kita bisa klik disini Nah Seperti ini Kita lihat disini Disini juga 8 sampai 12 Ya Begitu Kemudian Disini kita bisa pilih juga Waktunya Kapan Waktu di upload Maksudnya Seperti itu Seperti itu Eh kenapa deh Oke Kemudian Kalau mau tetap melihat harinya Bisa disini Seperti itu Kemudian kita upload Lepang lagi Dan kita bisa juga Arahin kesini Misalnya mau lihat Di bulan Desember Nah ini Langsung gerak sendiri Nah seperti itu Kalau melihat hari sini Di arahin aja kesini Seperti itu Kemudian Kalau kita mau lihat Video tertentu Kita juga bisa klik disini Kita sort out dulu Kita sort out Sekarang waktu terakhir Terus kita pengen Teleponnya si Pernalta Terus kita klik Disini Terus kita bisa melihat Video juga bisa Disini Ya ini videonya Pernalta tadi Terus Kalau kita mau Balik lagi Lalu Jadi kalau kita klik disini ya Disini otomatis Akannya sudah mengikutin ya Ini total videonya berapa Jumlah komennya berapa Jumlah komennya berapa Laksnya berapa Dan rata-rata skornya berapa Seperti itu Kemudian ini bulan uploadnya kapan Ya Cocok ya Jadi disini bulan Januari Disini juga bulan Januari Seperti itu Kita klik lagi Dan kalau kita mau lihat semuanya Kita klik lagi Kalau mau lihat yang Bias videonya Kita bisa klik disini ya Klik disini Terus Eh sorry Kenapa nampaknya Kenapa nampaknya Kenapa nampaknya Sekarang 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 Saya refresh dulu deh yang paling banyak, view nya video yang mana aja, 10 video ini top video likes terbanyak dan ini komen terbanyak kalau mau lihat video dengan likes terbanyak kita bisa klik disini terus link video nah ini video yang paling banyak likes nya dari video vernalta kemudian kalau kita mau balik ke dashboard utama kita bisa klik back to main dashboard seperti itu nah ini kembali ke dashboard utama jadi seperti itu, kalau kita mau download bisa di klik disini ya tinggal download gitu itu aja kalau dari tabrew nya jadi kalau misalnya kita pengen melihat video yang banyak direkomendasikan yaitu kita pilih high terus kita pilih yang ini pernalta terus timestamp nya nah ini kita bisa melihat yang paling bagus yang ini babi galau babi galau bisa bisa klik disini nah ini video comment nya sekian video view nya sekian kayak gitu kemudian kita masuk lagi ke ppt disini kita bisa akses ke eh oke oke saya copy kan dulu ini oh waktunya mau habis ya oke bisa cek disini nah disini kita bisa cek ini untuk cek user kemudian kemudian disini ternyata bisa ping datanya terus kalau mau cek akun disini kita bebas kita mau masukin apa ke Jokowi nah sambil nunggu ini keluar kita bisa arahin ke bawah ya jadi disini FI saya ada ada dua macam tadi ada yang pro-content belum keluar ya pro-content itu kita bisa cek disini log get model nya dulu ini kemudian predicted view try it out kita masukin misalnya kita mau masukin jenis id videonya berapa ini bebas karena kita pro-content ya terus dimension height nya misalnya 1920 hashtag nya misalnya 1 misalnya harinya tadi kan 0 ya 0 itu Senin misalnya hari Selasa berarti 1 misalnya berapa jam kemudian misalnya 10 jam kemudian terus upload nya di jam berapa misalnya di jam 12 nah ini tadi yang Jokowi ini muncul disini ini bebas bisa masukin akun masing-masing kalau ingin melihat username nya kemudian disini ternyata dia excellent ya disini predictive view nya excellent kemudian kemudian dan ini nanti akan masuk ke database jadi saya punya database database itu ada di pick up di sini ya predictive view nya ini tadi baru kita masukin ini masuk ke sini gitu terus kita lanjut lagi si query ya ini kita bisa ngapus yang tadi misalnya id yang nomor 1 terus view kategori nya eh bukan hapus ini kita update ya kita jadikan poor misalnya bisa juga bisa juga ya sudah di update gitu dan ini nanti ada di database juga datanya kemudian untuk disini untuk menghapus nya kita bisa hapus nanti bisa di cek di datamart nya disini ya kemudian ini koneksinya kurang stabil kemudian untuk kanun nya untuk predictive nya yang predictive selanjutnya pasca konten pertama kita coba dulu jalankan berhasil kemudian disini predictive misalnya masukkan id id videonya berapa gitu ya misalnya 120 jumlah likes nya misalnya 5000 misalnya video view nya misalnya 100 ribu comments nya misalnya 150 misalnya terus jam nya di upload nya kapan misalnya jam 16 sore oke nah itu height masuk kategori segmen height kemudian untuk update nya kita bisa update juga disini yang tadi kita masukin yang berapa ya 220 yang kita jadikan excellent oke sudah update terus kita bisa juga update disini oke dilek yang tadi 120 misalnya nah ini sudah berhasil dan semua fungsi ini akan tertrigger di tabel ini sebentar oh ini kita tertrigger kita terakhir aku kan tadi delete insert update delete semuanya akan terbaca di trigger cdc nya disini oke mungkin itu saja dari saya